Paginya cewek menunjukkan kalung jimat pada teman, dia yakin itu adalah kalung yang hilang sewaktu kecil. Tiba-tiba TV menyiarkan pencarian seorang penyelamat tanah longsor yang terjadi semalam. Cewek baru tahu rupanya orang yang ditolong semalam adalah seorang aktor terkenal. Cowok adalah aktor yang mau mereka ajak join dalam drama hantu yang ditulisnya. Ini merupakan suatu kesempatan emas, cewek mau jadikan insiden itu sebagai modal untuk membujuknya. Kalung jimat berada di tangan, keberuntungan mulai berpihak padanya, pohon apel di depan teras mulai berbunga, cewek pun mendapat tawaran sebagai penulis pengganti penulis Ki, berhubung sampai sekarang penulis Ki masih belum bisa dihubungi. Sementara di sisi lain, setelah kehilangan kalung jimat, pohon apel di rumah cowok mulai membusuk buahnya, wajah cowok tiba-tiba timbul alergi, sehingga terpaksa cancel syuting iklan kosmetik. Kepala ejensi menawarkan cowok untuk menerima tawaran drama hantu itu. Cowok coba membaca naskah bagian pertama, tapi apa-apaan ini. Kok semua adegan yang tertulis di situ sama dengan peristiwa kebakaran yang terjadi 8 tahun yang lalu. Cowok penasaran setiap dialog di dalam naskah persis dengan percakapan mereka waktu itu. Ini gak masuk akal, yang tahu isi percakapan tersebut hanya dia dan mantan. Cowok kemudian buat janji temu dengan penulis Ki. Tiba di tempat pertemuan, cowok dan cewek kebetulan naik lift yang sama. Bukankah ini cewek semalam yang menahan pisau dengan tangan kosong? Dia segera menekan tombol lift, kebetulan cewek juga mau tekan tombol itu, cowok makin grogi melihat luka di tangan cewek, tak salah lagi dia adalah cewek semalam. Cowok grogi, jangan sampai cewek tahu manusia kantong kresek itu adalah dirinya. Sedangkan cewek merasa senang berjumpa cowok, kesempatan memberitahu bahwa dirinya adalah penyelamat tanah longsor yang dicarinya. Baru saja cewek mau memulai percakapan, si manajer langsung menghalangi. Cowok ketakutan sampai lemes kakinya dan terjatuh. Tapi eeh, rupanya cewek adalah penulis yang menggantikan penulis Ki. Cewek menunjukkan naskah terbaru lanjutan dari bagian pertama. Setelah membaca naskah itu, cowok malah jadi emosi. Bisa-bisanya musibah tanah longsor yang baru terjadi semalam dimasukin ke dalam drama. Cewek berusaha menjelaskan ini murni hanya kebetulan. Dia menulis naskah berdasarkan imajinasinya sendiri. Apapun alasannya, cowok gak percaya. Mereka pun beradu mulut, cewek dihina sebagai penulis murahan, akibatnya cewek jadi gak selera mau cerita dirinya adalah penyelamat tanah longsor. Pertemuan berakhir dengan buruk. Cewek gak putus asa, dia merevisi ending naskah part 2. Lagi-lagi terdengar suara nyanyian, seketika ide baru pun muncul. Oke, kali ini jangan pemeran utama yang meninggal. Cewek membuat settingan si penulis di dalam drama meninggal akibat dibunuh dengan brutal. Jam dinding jatuh karena dorongan, darah berceceran di mana-mana. Siap naskah kedua, cewek mengunjungi rumah cowok, dia berharap kali ini naskahnya bisa diterima. Sementara, cowok iseng-iseng membaca naskah yang dibawa cewek tadi siang. Rupanya ceritanya seru juga ya. Tiba-tiba ada angin kencang yang meniupkan lembaran terakhir hingga ke bawah kursi. Cowok penasaran dengan ending, dia pun berusaha memungutnya. Eh tiba-tiba pijakan kursi kok jadi sempit, kepala cowok jadi tersangkut gak bisa keluar. Aduh siapa yang bisa diminta tolong nih? Diteriakin manajernya tapi kok gak direspon. Saat cewek tiba di depan pintu rumah cowok, ada suara yang berbisik padanya agar masuk ke rumah. Pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Asal tahu saja, pintu orang kayak ginian gak mungkin bisa terbuka sendiri, kecuali ditekan tombolnya dari dalam rumah. Karena pintu sudah terbuka, cewek pun masuk. Pemandangan di depannya terlihat sangat konyol, bisa-bisanya cowok sebesar itu tersangkut di kursi. Cewek mengambil perkakas untuk menolongnya. Dikala lagi mengergaji, cewek minta cowok agar nyambi baca naskah revisi. Setelah terlepas dari kursi, cowok serius bertanya pada cewek kali ini. Bagaimana cewek bisa tahu peristiwa kebakaran 8 tahun yang lalu, dan mengapa memakai nama almarhum mantannya sebagai pemeran utama di dalam drama. Cewek gatau berkata-kata, semua ini hanya imajinasinya saja, masa ia bisa begitu banyak kebetulan. Suasana rumah membuat cewek merasa merinding, feelingnya jadi gak enak. Cowok juga ikut ketakutan, mereka berdua malah jatuh dan kepencet remote. TV pun nyala, kebetulan sedang diberitakan suatu pembunuhan yang terjadi di rumah penuliski. Rumah ditemukan banyak jejak darah, polisi masih melakukan investigasi lebih lanjut. Seketika cowok dan cewek terpaku lama. Semua yang terjadi persis seperti yang ditulis cewek. Mengapa bisa begini? Cewek sangat shock dengan berita kematian kawannya. Jika semua yang ditulisnya benaran berubah menjadi kenyataan, berarti secara tak langsung dia sendiri yang membunuh penuliski. Dulunya mereka berdua adalah teman akrab. Penuliski adalah seorang penulis tak berbakat, dia selalu iri pada cewek yang bisa lancar menulis apapun. Di suatu kesempatan, penuliski mencuri karya cewek sehingga menjadi terkenal. Walau gak suka sama si kawan, gak sekalipun cewek pernah berharap kawannya celaka. Tiba-tiba ada arwah mengirim chat menggunakan HP penuliski. Cewek diminta ke tempat kosan mereka dulu. Di waktu yang bersamaan, cowok diundang dalam sebuah acara fashion show yang bertepatan di lokasi yang sama. Saat fashion show berlangsung, cowok tiba-tiba melihat seseorang yang mirip dengan penuliski, dia terpancing untuk mengikutinya. Sebenarnya dimanapun cowok pergi, dia selalu diikuti arwah gentayangan. Dulu tempat itu adalah sebuah apartemen, di mana terjadinya insiden kebakaran pada 8 tahun yang lalu. Mantan cowok meninggal dalam insiden itu. Kini tempat itu telah direnovasi menjadi hotel berbintang. Tiba di situ, cewek bertemu dengan produsen si anak indigo. Saat dia mau tunjukin chat itu, tiba-tiba kotak pesan menjadi kosong. Arwah keluar dari HP cewek. Si anak indigo kaget melihat sosok arwah itu. Ya sudahlah, karena gak punya kepentingan lain, cewek siap-siap start mobil truk untuk pulang. Di sisi lain cowok mengejar sosok penuliski hingga ke balkon. Tiba-tiba cowok malah eksiden jatuh ke bawah, untung saja sempat menggapai tangga yang ada. Hujan tiba-tiba turun, penglihatan cowok jadi terganggu, tangga menjadi semakin licin, cowok kesulitan untuk memanjat ke atas. Ketika cowok hampir tiba di atas, tangannya malah dipijak seseorang. Cowok pun jatuh ke bawah. Tepat di waktu yang bersamaan, mobil truk cewek lewat situ, sekali lagi cowok berhasil diselamatkan. Terpaksa ikut mobil cewek hingga ke rumah. Tiba di situ, cowok mendapat informasi ternyata penyelamat tanah longsor yang dicari-carinya dari kemarin adalah si cewek. Bersambung.